Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Etika profesi penyidikan ya, etika profesi kepolisian, itu yang menimbulkan kesannya, semua orang marah. Kalau tidak marah juga lucu. Bayangin seorang yang sedang mengantar anak sekolah dikuti seperti pejabat negara. Dan biasanya pejabat negara, saya pernah di dalam, dirapatkan dulu bagaimana yang enak, digelar dulu perkaranya. Ini kan waktunya sangat singkat. Nah kesannya disitu ya, kalau orang mengatakan itu sebagai rekayasa ya wajar menurut saya. Tapi memang perlukah sih sampai di Borgol seperti itu? Nah itu yang kadang-kadang kesan-kesannya bahwa seolah-olah ini penjahat besar. Kemudian juga untuk mungkin preso dan sebagainya. Ini kan yang sebetulnya perlu dihindari. Seperti menahan. Menahan kan bukan mau menang. Dapat menahan. Ini bukan mau menang loh. Bukan hak. Tapi polisi diberikan kewenangan untuk dapat menahan. Ini yang kadang-kadang dianggap bahwa polisi harus menahan. Ini yang menurut saya juga perlu ditinjau ulang ya. Nah kalau misalnya dari Pak Imam sendiri setelah melihat adanya kejadian seperti ini nih Pak. Lalu juga dengan kejadian juga seperti Pak Ugroseno bilang bahwa penahanan ini kok tidak beretika seperti itu. Sebenarnya apa-apa yang Pak Imam melihat gitu dari kejadian seperti ini? Saya kenapa tadi malam juga datang sambil mengingatkan ke semua teman ya. Bahwa ini institusi Polri yang dikorbankan oleh segelintir orang yang mungkin punya kepentingan. Kita lihat ya Pak Ugroseno ini mantan Wakapolri berbicara seperti ini. Dan banyak lagi yang lain ya di dalam kepolisian juga. Tadi malam saya ketemu dengan prajurit sambil dia kemudian mengenal saya. Dia menepuk saya sambil berbisik-bisik tentunya. Kalau lagi kayak gini kami yang susah Pak. Itu polisi-polisi yang menjaga itu. Hanya karena ada kepentingan-kepentingan yang ada di atas. Dan itu pun gak semua. Nah jadi saya pada saat tadi malam datang itu ke kantor Bareskrim. Itu ini sebuah taruhan ya. Di Republik ini kalau seandainya ada proses seperti ini dan kemudian tidak segera dihentikan ya. proses-proses seperti ini maka yang akan tercemar, yang akan mendapatkan distrust ya, ketidakpercayaan. Itu adalah institusi kepolisian yang kita sama-sama membutuhkan di Republik ini. Oleh karena itu saya mendorong ya kepada Pak Presiden ya. Agar bagaimana segera ini dihentikan ya proses-proses seperti ini. Agar polisi yang dengan susah payah sedang melakukan reformasi ya. Terus kemudian dicemari hanya peristiwa-peristiwa yang menurut saya ini jadi kayak badut-badutan penegak hukum. Oke. Tapi kalau Anda melihat apakah ini memang ada upaya untuk melemahkan peran KPK tuh Mas Simbam? Ya saya serahkan kepada publik ya bagaimana sebuah kasus ya yang sudah... Lama. Bahkan sudah ditutup kasusnya itu tahun 2010 ya. Dicabut juga. Dicabut ya. Terus kemudian kasus itu juga bukan kasus yang menimbulkan sebuah pertanyaan besar gitu. Saya dulu masuk ke dalam tim seleksi KPK ya dan itu juga ditanyakan dan itu ada berapa banyak orang yang menseleksi menanyakan hal itu dan itu gak ada masalah. Kemudian waktu fit and proper test di DPR seingat saya juga ada yang menanyakan dan itu tidak pernah menjadi masalah. Tiba-tiba muncul kembali dengan proses yang tadi Pak Ugroseno katakan. Proses apalagi ini saya mendengar ya komisi apa anak yang memperhatikan tentang anak ini kan lagi-lagi tadi. Sebuah cara-cara ya penangkapan yang tidak bahkan ada yang mengatakan ini uncivilized, tidak beradab. Saya sih bukan bermaksud untuk mengait-ngaitkan tapi kalau coba kita telusuri ini permasalahannya berawal dari pelaporan. Seseorang yang kita tahu Pak Ugroseno adalah anggota Komisi 3 DPR RI saat ini yang dulu bermasalah gitu. Dan kita tahu Komisi 3 sangat erat kaitannya dengan kepolisian dan juga penegak hukum gitu. Dan saat ini kita juga memang masih mencari solusi dengan status penetapan BG Budi Genawan sebagai tersangka oleh KPK. Jadi sepertinya ini kok kayak ada kaitannya walaupun sebenarnya tidak ada masalah yang berkaitan gitu kan. Sebenarnya gitu loh Pak Ugroseno. Kalau Mas Imam punya tanggapan? Masyarakat ini kan punya akal sehat ya. Walaupun dikatakan ini sebuah proses hukum biasa gitu kan. Ini apa, gak ada kaitannya dengan masalah-masalah itu ya. Nah itu semakin itu ditekankan itu, itu semakin ada semacam pembodohan terhadap masyarakat. Kita tahu ini ada konteks, kita tahu proses ini, kapan ini terjadi tahun 2010, kemudian hidup lagi pada hari ini. Jadi ini yang saya kasihan dengan seperti Pak Ugros yang sudah mantan saja itu pasti menes gitu loh. Iya, iya. Tapi saya menjadi penasaran nih, tadi kan sempat disebutkan bahwa kalau kasusnya ini tahun 2010. Lalu kalau misalnya dari pernyataannya Bupati Kota Waringan sendiri mengatakan, sebenarnya ini sudah dicabut kok gitu sudah tidak ada masalah. Lalu akhirnya dibawa kembali pada sekarang tahun 2014, dilaporkan pada tanggal 15 kemarin. Sebenarnya secara legalitas nih Pak Ugroseno, apakah sebenarnya bisa sebuah kasus yang sebenarnya sudah dicabut kasusnya, lalu dilaporkan kembali dan dipermasalahkan kembali? Iya, sepertinya kan tidak hanya kasus ini, kalau saya buka juga banyak. Tapi karena saya bagian dari pernah duduk di dalam ya, pernah kerja di dalam, mengabdi di dalam ya, saya tidak akan buka semuanya. Sebetulnya seperti itu tidak boleh terjadi. Karena pada saat dia melapor sudah ditanya, apakah persoalan ini pernah dilaporkan kepada polisi. Jadi misalnya pernah dilaporkan dia berbohong itu memberikan keterangan bohong kepada aparat, itu juga ada pasalnya. Ini kadang-kadang ya dipaksakan, masih bisa dibikin laporan. Seharusnya kalau sudah dihentikan oleh polisi, dia harus gugat ke perapradilan. Kalau digugat ke perapradilan dibuka, ya gugat kembali itu bagian risiko, jangan terus ditutupi lagi. Jadi mekanisme dihukum acara pidana itu sudah sangat jelas, transparan, itu aja. Oke, maka sebelum kita lanjutkan pincang-pincangnya, kita akan lihat dulu pernyataan dari Irjen Polisi Roni F. Sompi, Kadif Mas Mabas Polri berikut ini. Ada beberapa saksi yang disuruh memberikan keterangan palsu di depan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah itu tanggapannya bagaimana tuh? Ya, kalau saya gini, kalau seseorang dalam satu proses persidangan, kemudian ada indikasi memberikan keterangan berbelit-belit, palsu, tidak jelas, apalagi menyuruh. Sekarang peristiwa orang yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu tadi harus diberikan penetapan hakim, kemudian berikan pada jaksa agar orang ini diperiksa kepada kepolisian. Oke. Jadi, apalagi menyuruh. Yang melakukan saja belum diproses. Ini kan hukum ini sudah tegas, jadi jangan di... Siapa nih Pak maksudnya Pak Groseno nih yang melakukan dan belum diproses? Siapa? Yang maksudnya melakukan dan belum diproses? Orang yang dinyatakan tadi memberikan keterangan di pengadilan, itu harus ditetapkan dengan penetapan hakim. Hakim MK katakan bahwa, eh saudara jaksa, misalnya gitu. Atau kalau MK nggak ada jaksa kan, kalau ada polisi, orang ini memberikan keterangan palsu, diproses. Oke, berarti sebenarnya... Tapi tidak setelah sekian tahun baru dicari-cari memberikan keterangan palsu. Ini ada suatu proses, apakah polisi berani menyita dokumen di MK habis ini, langsung datang ke sana di sekil. Oh, berarti secara proses ada yang cacat sebenarnya ya Pak ya? Ya, ada yang kurang, bukan cacat. Jadi loncat-loncat kalau menurut saya. Oke. Kalau cacat karena salah. Apa namanya, mewenang dari kepolisian untuk sampai bisa melakukan penggeledahan. Sampai kemarin tuh saya masih ngikutin tuh, Mas Imam, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga gedung KPK. Karena banyak dokumen-dokumen rahasia yang sangat penting gitu. Apakah memang, apa ya, ada mewenang kepolisian untuk sampai menjangkau seperti itu? Ya, sekarang kita lihat kalau menggeledah itu mana TKP. Kemudian mungkin kediamannya, kalau kaitan misalnya Pak Bambang ya, saya nggak. Ya, kediaman Pak Bambang mungkin. Tapi kalau langsung ke KPK kan hanya kantor di sana, motifnya apa? Kan bisa dipertanyakan. Ya kan? Kantornya mungkin yang di mana, Kalimantan di Pangkalan, eh kan Pangkalan, di Kalimantan Tengah ya. Mungkin di sana, hotelnya mungkin dilihat bilnya dan sebagainya. Rekamannya dan sebagainya. Itu saja. Oke, oke. Nah, kita akan tahan dulu sebentar karena kita akan masuk pariwara. Akan dilanjutkan ya jawabannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Morning Show. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton